Maut hitam atau wabah hitam atau biasa juga dikenal dengan sebutan Black Death merupakan pandemi pes terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Pandemi ini berasal dari bakteria Yersinia pestis dan berlangsung di Eropa antara tahun 1346 dan 1353. Wabah ini diduga ditularkan dari hewan penggerat ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Pada 1347, wabah ini pertama kali memasuki Mediterania melalui kapal dagang yang mengangkut barang dari Golden Horde di Laut Hitam. Penyakit ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara yang merenggut hingga 60% populasi. Gelombang pertama ini semakin meluas menjadi pandemi selama kurang lebih 500 tahun, yang akhirnya muncul pandemi wabah kedua yang berlangsung hingga awal abad ke-19. Namun, asal usul wabah kedua ini masih diperdebatkan. Salah satu teori yang paling populer yang mendukung sumber wabah hitam berada di Asia Timur, khususnya di Tiongkok. Sebaliknya, satu-satunya temuan arkeologi terkait wabah ini berasal dari Asia Tengah, dekat Danau Isikul, di tempat yang sekarang disebut Kyrgyzstan. Temuan ini menunjukkan bahwa wabah hitam yang terjadi menghancurkan komunitas perdagangan lokal pada 1338 dan 1339. Adanya wabah hitam sendiri menyebabkan perubahan populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa secara drastis. Nama wabah hitam atau black dead diambil dari gejala penderita, yang biasanya mengalami kulit menghitam pada bagian jari tangan dan kaki, atau ujung hidung akibat adanya jaringan yang mati. Karena black dead termasuk penyakit pes, lantas bagaimana ciri-ciri penyakit pes? Jenis penyakit pes dapat dikelompokkan berdasarkan bagian tubuh yang terjangkit. Bentuk paling umum adalah adanya pembengkakan kelenjar getah bening atau bubu yang muncul di leher, ketiak, ataupun pangkal paha. Adanya benjolan ini bisa tumbuh dengan berbagai ukuran, mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah ini biasanya memberikan harapan hidup satu minggu pada korban. Pada pes bubonik, bakteri berjalan melalui sistem limfatik dan berakhir pada kelenjar getah bening. Selain munculnya benjolan, ciri-ciri lainnya adalah korban akan menggigil, badan terasa lemas, kejang, ngeri otot, dan sakit kepala. Varian selanjutnya merupakan bentuk pneumonia, yang menyerang sistem pernafasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan oleh korban. Wabah ini lebih mematikan dibandingkan wabah pes bubon. Harapan hidupnya dapat diukur dalam satu hari atau dua hari saja. Ciri-cirinya adalah, penderita akan mengalami demam tinggi, sakit kepala, badan lemas, mual muntah, ngeri dada, batuk darah atau liur dan lendir berdarah, serta sesak nafas. Yang ketiga merupakan bentuk septisema yang berdampak pada sistem peredaran darah. Varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang terinfeksi dan bakteri masuk ke aliran darah secara langsung, dan perkembang biak di dalam darah. Ciri-cirinya adalah demam disertai menggigil, badan sangat lemas, ngeri perut disertai diari, mual muntah, syok perdarahan dari mulut, hidung, dubur, atau di bawah kulit dan kulit yang menghitam karena adanya jaringan yang mati. Penyakit ini dapat menyebar dengan mudah di area yang padat, mempunyai sistem sanitasi yang tidak baik, dan area dengan populasi hewan pengerat yang cukup tinggi. Wabah hitam sendiri menghilangkan nyawa lebih dari 50 juta orang di Eropa. Siapa saja yang rentan terjangkit oleh wabah hitam? Orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman dengan kondisi padat penduduk dan sanitasi yang buruk. Kurangnya kebersihan yang terjaga menjadi tempat yang mudah bagi penyebaran bakteri. Selain itu, kebersihan buruk juga menyebabkan sarang bagi hewan pengerat seperti tikus sebagai pembawa wabah. Individu yang bekerja sebagai dokter hewan dan seseorang yang memiliki hobi mendagi gunung, berkema, dan berburu di daerah pedalaman yang menjadi ekosistem dari hewan-hewan pengerat yang terinfeksi pes. Sahabat, jadi itulah penjelasan mengenai apa itu wabah hitam yang menjadi pandemi pes terbesar dalam sejarah manusia. Namun, selain wabah hitam, masih banyak jenis wabah lain yang juga menyebabkan banyak orang kehilangan nyawanya. Apakah sahabat tahu jenis wabah lain yang juga merenggut jutaan nyawa manusia?